Bantang pelaksanaan tugas pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa bicara soal penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Di gedung KPK Jumat 23 Januari 2015, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Satgas Pencurian Ikan ini mengutarakan kekecewaannya. Ya saya kira ini kan jelas ya, semacam balas dendam atau revenge. Saya kira kalau dunia penegakan hukum sudah seperti ini memang sangat mengkhawatirkan ya, sangat tragis ya. Dan ini memberikan kontribusi ya, saya kira terhadap tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap Presiden saat ini. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap penyidik baris krim Jumat pagi. Penangkapan ini hanya berselang 10 hari setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi.